Halo guys, di video kali ini aku mau kasih tips gimana sih cara setting emblem dan build untuk Nana Nah untuk Nana sendiri di patch 1.6.84 ini baru aja dapetin buff di skill 1 nya Jadi buff nya tuh kayak gini, awalnya damage nya tuh dari 220 sampai 345 plus 110% magic power Sekarang ini jadi 245 sampai 370 plus 120% magic power Jadi untuk damage pada skill 1 nya sekarang tuh Nana udah bisa diandelin Nah kalau sebelumnya kan kalau misalnya udah late game doang tuh baru kerasa banget sakitnya Nah disini aku mau kasih susunan emblem yang pertama Disini kalian bisa pake susunan rata kiri dengan talent emblem magic warship Nah susunan ini bagus buat kalian yang pengen di early game tuh udah punya damage Jadi damage nya kalau misalnya kalian pengen di early game udah cukup bagus Kalian bisa pake tambahan ini Nah jadi magic power nya tuh kalian bisa dapetin tambahan sebesar 12 Nah meskipun untuk secara angka itu sedikit Tapi kalau misalnya udah masuk ke in game nya Disini cukup berpengaruh untuk early game nya Terus buat kalian yang pengen main nya tuh spam-spam skill Nah disini kalian bisa pake cooldown reduction nya 3 Terus kalian sisanya sama Yaitu magic penetration dan magic warship Nah jadi untuk susunan ini tuh lebih bagus Buat kalian yang di pemain nya tuh suka pengeluarin skill 1 nya tuh terus-terusan Atau skill 2 nya juga Nah jadi disini cooldown kalian tuh memang bakalan lebih cepat Dan ini cukup berasa ya Karena disini kan kalian capat tambahan plus 5% cooldown reduction Dan itu menurut aku cukup berpengaruh Nah buat kalian yang tipe main nya tuh lebih sering nya tuh roaming-roaming Alias gak bisa diem di satu lane doang Nah disini kan bisa pake 3 movement speed Dan 3 magic penetration Dan untuk talent emblem nya sama yaitu magic warship Nah disini mana yang lebih bagus Sebenernya sih lebih ke arah gameplay ya Karena disini kan itu hero mid lane nih Jadi kalian lebih bisa sesuai nih gameplay kalian lebih ke arah mana Nah buat kalian yang emblem match nya tuh masih kecil Di bawah 35 Atau bahkan belum kebuka Kalian bisa pake emblem magical terlebih dahulu Dengan susunannya tuh rata kiri Dan untuk talent emblem nya kalian bisa pake yang kanan Atau kalian juga bisa pake yang Folder reduction Jadi susunannya kayak gini Nah untuk emblem sudah Disini kita langsung aja ke Arah battle spell Untuk battle spell disini kalian ada 2 opsi Kalian bisa pake flame shoot atau flicker Nah sebenernya untuk battle spell disini kalian bisa lebih ke arah ke selera kalian mainnya gimana Atau lebih ke arah kebutuhin Nah kalau misalnya kalian lebih butuhin yang ke flame shoot Ya kalian bisa pake flame shoot atau kalau kalian lebih butuhin flicker Kalian bisa pake aja flicker Nah untuk flame shoot sendiri itu bisa kalian pake Itu bisa buat untuk bertahan Kalau misalnya jaraknya musuh tuh terlalu deket Kalian pencet flame shoot Itu musuh bakal kena efek knockback Nah kalau misalnya dari jarak jauh Itu bakal flame shoot tuh bisa ngasih damage Nah kalau flicker kan pasti kalian udah pada tau ya Jadi flicker tuh bisa untuk kabur Nah jadi mana yang lebih bagus Flame shoot atau flicker disini lebih ke arah kebutuhan Atau gameplay kalian gimana Terus untuk build nana Untuk build nana sebenernya sih ya Gak jauh beda sama build yang dulu Cuman mungkin disini ada urutan pembelian yang mungkin bisa kalian rubah Nah jadi untuk sepatunya disini kalian bisa beli sepatu arcan boots Sekarang disini kalian bisa dapetin 40 movement speed plus 10 magical penetration Jadi disini kalian bisa lebih sakit untuk di early gamenya Terutama buat kalian yang ambilnya tuh disusunan emblemnya magic power gitu ya Terus untuk selanjutnya kalian bisa beli clock of destiny Clock of destiny itu bagus banget buat kalian untuk ke late gamenya Jadi karena disini clock of destiny itu bisa kalian stack Jadi kalian bisa semakin sakit nih untuk setiap stack yang bisa kalian dapet Jadi kalian bisa kira-kira sendiri damage yang bisa kalian berikan ke musuh Terus selanjutnya kalian bisa beli lightning truncheon Dan disini kalian bisa dapetin 75 magic power 300 mana dan 10% culture reduction Nah jadi disini cukup bagus lightning truncheon Dan bisa dikombin sama COD Terus selanjutnya kalian bisa beli ice queen wand Nah ice queen wand disini tuh yang bagusnya bisa ngasih efek slow ke musuh Dan disini ulti dari nana itu udah bisa ngasih efek slow Jadi kalau kalian kombin sama ice queen wand itu bagus banget Dan disini ice queen wand tuh gak hanya nguntungin kalian Tapi bisa nguntungin satu tim kalian Karena disini waktu war atau tim fight musuh tuh bakal terkena efek slow Dan disini efek slow nya tuh cukup mengganggu ya Karena memang efek slow tuh kalau semisal kita gak pake purify atau sprint Itu bener-bener ngeganggu banget Nah apalagi kalau semisal di tim musuh tuh gak pake top boots Jadi top boots itu bisa ngurangin efek CC ya Nah slow tuh juga bisa termasuk CC Terus divine cliff disini kalian tuh bisa pake Kalau semisal di tim musuh tuh pastinya udah pada beli item magical defense Contohnya kayak alternate shield Nah jadi kalau semisal tim musuh tuh udah pada beli alternate shield Kalian wajib banget beli divine cliff Nah divine cliff disini aku saranin buat kalian beli itu di item kelima atau ke enam Jadi karena disini kalian bisa manfaatin pasifnya Terus selanjutnya kalian bisa beli blood wings Blood wings disini item damage yang bisa kalian beli di akhir Tapi gak wajib kalian bisa beli yang lain Kalau semisal kalian lebih butuh immortal atau winter truncheon Buat durabilitas kalian Kalian bisa beli aja Yang jadi untuk item terakhir gak harus blood wings ya Karena disini kan kondisi game pasti berbeda-beda Terus untuk blood yang kedua disini buat kalian yang pengennya tuh mainnya cooldown reduction Atau lebih bisa dibilang tuh kalian yang tipe mainnya tuh suka keluarin skill Kalian bisa beli sepatu cooldown Terus kalian bisa beli buku Karena buku disini tuh lumayan bisa nambahin 20% cooldown reduction Terus kalian bisa beli clock of destiny Nah jadi disini kalian tetap bisa beli clock of destiny Meskipun diurutan item yang ketiga Dan pastinya untuk mencapai stack ke-12 itu beda sama kalian beli waktu di slot ke-2 ya Terus selanjutnya kalian bisa beli lightning truncheon Dan disini kalian bisa beli item penetration yaitu jenis one Dan kalian juga bisa beli defense cliff Nah jadi disini kalian tuh fokusnya juga burst damage dan cc Jadi karena disini tuh item penetrationnya kalian beli semua Jadi disini kalian kalau semisal ketemu sama hero yang Udah pada beli magical defense kayak arena shield Nah itu kalian tetap bisa tembus Nah jadi kalau semisal kalian ketemu arena shield Tunggu aja pasifnya tuh keluar dulu selama 5 detik baru kalian hit lagi Terus disini kalian untuk item yang ketiga Untuk item yang ketiga disini tuh udah banyak yang pake Dan udah pada banyak yang tau juga Tapi disini aku tetap kasih susunannya ke kalian Terutama buat kalian yang belum tau Karena disini menurut aku build ini cukup bagus juga Karena untuk late gamenya dan mid ke late game disini tuh bagus banget Untuk susunan build ini Karena disini kalian tuh masukin 3 build yang bisa ngasih magic penetration Nah jadi disini tuh kalau semisal kalian tuh ketemu sama hero yang udah pada beli magic defense Kalian tuh gak usah khawatir Karena disusunan build ini emang bisa ngebuat tim musuh yang beli magical defense tuh bisa tembus Nah karena kalian beli jenis wand dan defense cliff Nah terus buat kalian tanya bang Terus dari susunan build 1, 2, dan 3 Itu mana yang lebih bagus Nah disini sebenernya kalian bisa sesuaiin aja sama kebutuhan game kalian Kalau semisal di team kalian tuh butuhin yang namanya efek slow Buat biar musuh tuh gak gampang kabur Kalian bisa pake susunan build yang pertama Nah tapi alangkah lebih baiknya Kalau semisal kalian tuh ganti-ganti susunan buildnya waktu di dalam in game Jadi kalian setidaknya tuh udah tau referensi untuk build yang bisa kalian pake Pake Nana ya Jadi kalian bisa pilih aja sendiri mana build yang bisa kalian pake Nah disini hero mid lane yang menurut aku tuh bisa ngebuat Nana kesusahan Atau keteteran di mid lane Itu hero-hero yang high groundnya tuh luas dan clear lane nya tuh cepet Contohnya nih kayak Cecil Nah Cecil disini emang mungkin waktu dibawa level 4 agak lama ya Tapi kalau semisal udah masukin mid game Disini Cecil menurut aku lebih ngedominasi Terus hero selanjutnya tuh Javier Dan hero selanjutnya tuh Lilia Nah jadi sekian dulu untuk video kali ini Dan jangan lupa share jika bermanfaat